Mesti ada keraguan dalam dirinya Secara dewasa, secara berani dan tanggung jawab Dia matalkan Lebih baik matal sih Daripada menikah sesuai ekspektasi banyak orang Terus cerai Lebih ngerepotin banyak orang kalau menurut saya Kalau sekarang paling repot dengan community Z Ah itu malah penting Dan jangan ngomong soal isu perselinguan di masa lalu Hei Banyak perempuan baik-baik Perempuan mapan Hidupnya lengkap Beragama lagi Melakukan perselingkuhan juga Menurut aku perempuan kayak gitu lebih gak jelas sih Sorry to say Aku selalu salut dan respect dengan perjuangan dia Sebagai tulang punggung keluarga Dan kali ini pun aku respect dengan Dia membatalkan pernikahannya Gak mudah loh Buat wanita independen seperti ini Masuk dalam hidup perkawinan Karena tanggung jawabnya banyak banget Dan gak mudah buat calon suami menikahi wanita yang seperti ini Calon suami itu menurut saya harus bisa diandalkan menjadi nakoda perkawinan Diandalkan tuh gak harus materi ya Tapi pola pikir perilaku dan kadar tanggung jawabnya Jadi untuk anakku di luar sana Pikirkan masak-masak untuk memilih nakoda kehidupan kamu di dalam perkawinan Lebih baik batal sih Daripada kapal karam di tengah lautan Bakal menikah lagi Emang kenapa? Menurut aku itu adalah keputusan yang berani Dewasa dan bertanggung jawab Dan yang paling penting Dia tau banget dirinya Dan kenal banget sama dirinya Banyak loh perempuan Indonesia yang gak kenal sama dirinya Sadar-sadar udah tua Kayak saya Tolak Kita tuh pernah baca ya Bahwa orang membatalkan pernikahan Menurut penelitian Karena ragu dengan calon pasangan hidupnya Gini ya guys Ketika kita menikah Kita mengucapkan selamat mengarungi hidup baru Itu beneran Kayak kita dalam sebuah kapal kecil Isinya cuma dua orang Kita dan pasangan kita Dan anak-anak Kalau punya anak Namanya juga lautan luas ya Itu adalah perjalanan panjang Cuaca bisa baik Cuaca bisa buruk Namanya juga lautan Dan betul-betul mengarungi samudera luas Jadi sama pasangan hidup Harus betul-betul yakin Seyakin-yakinnya Dia tuh bakal nikah Sudah beberapa kali Pasti ada keraguan dalam dirinya Secara dewasa Secara berani Dan tanggung jawab Dia matalkan Lebih baik batal sih Daripada menikah Sesuai ekspektasi banyak orang Terus cerai Lebih nge-repotin banyak orang Kalau menurut saya Kalau sekarang paling repot dengan Community Z Ah itu malah penting Dan jangan ngomong soal isu perselingkuhan Di masa lalu Hei Dalam hidup perkawinan Karena tanggung jawabnya banyak banget Dan gak mudah buat calon suami Menikahi wanita yang seperti ini Calon suami itu menurut saya Harus bisa diandalkan menjadi Nakoda perkawinan Diandalkan tuh gak harus materi ya Tapi pola pikir Perilaku dan kadar tanggung jawabnya Jadi untuk anakku di luar sana Pikirkan masak-masak untuk memilih Nakoda kehidupan kamu Di dalam perkawinan Lebih baik batal sih Daripada kapal Karam Mesti ada keraguan dalam dirinya Secara dewasa Secara berani Dan tanggung jawab Dia matalkan Lebih baik batal sih Daripada menikah Sesuai ekspektasi banyak orang Terus cerai Lebih ngerepotin banyak orang Kalau menurut saya Kalau sekarang paling repot Dengan community set Ah itu malah penting Dan jangan ngomong soal Isu perselingkuhan di masa lalu Hei Banyak perempuan baik-baik Perempuan mapan Hidupnya lengkap Beragama lagi Melakukan perselingkuhan juga Menurut aku perempuan kayak gitu Lebih gak jelas sih Sorry to say Aku selalu salut dan respect Dengan perjuangan dia sebagai tulang punggung keluarga Dan kali ini pun aku respect Dengan Dia membatalkan pernikahannya Gak mudah loh Buat wanita independen seperti ini Masuk dalam hidup perkawinan Karena tanggung jawabnya Banyak banget Dan gak mudah Buat calon suami Menikahi wanita yang seperti ini Calon suami itu menurut saya Tidak harus bisa diandalkan menjadi Nahkoda Perkawinan Diandalkan tuh gak harus materi ya Tapi pola pikir Perilaku Dan kadar tanggung jawabnya Jadi untuk anakku di luar sana Pikirkan masak-masak untuk memilih Nahkoda kehidupan kamu Di dalam perkawinan Lebih baik batang sih Daripada kapal karam Di tengah lautan Ya gak Bata menikah lagi Emang kenapa Menurut aku Itu adalah keputusan yang berani Dewasa dan bertanggung jawab Dan yang paling penting Dia tahu banget dirinya Dan kenal banget sama dirinya Banyak loh perempuan Indonesia Yang gak kenal sama dirinya Sadar-sadar udah tua Kayak saya Tolak Kita tuh Pernah baca ya Bahwa orang Membatalkan pernikahan Menurut penelitian Karena ragu Dengan calon pasangan hidupnya Gini ya guys Ketika kita menikah Kita mengucapkan Selamat mengarungi Hidup baru Itu beneran Kayak kita dalam sebuah kapal kecil Isinya cuma dua orang Kita dan pasangan kita Dan anak-anak Kalau punya anak Namanya juga lautan luas ya Itu adalah perjalanan panjang Cuaca bisa baik Cuaca bisa buruk Namanya juga lautan Dan betul-betul Mengarungi samudera luas Jadi sama pasangan hidup Harus betul-betul Yakin Seyakin-yakinnya Dia tuh bakal nikah Sudah beberapa kali Pasti ada keraguan Dalam dirinya Secara dewasa Secara berani Dan tanggung jawab Dia matalkan Lebih baik matal sih Daripada menikah Sesuai ekspektasi Banyak orang Terus cerai Lebih ngerepotin banyak orang Kalau menurut saya Kalau sekarang paling repot Dengan community set Ah itu malah penting Dan jangan ngomong Soal isu perselingkuhan Di masa lalu Hei Banyak perempuan baik-baik Perempuan mapan Hidupnya lengkap Beragama lagi Melakukan perselingkuhan juga Menurut aku Perempuan kayak gitu Lebih gak jelas sih Sorry to say Aku selalu salut dan respect Dengan perjuangan dia Sebagai tulang Tunggung keluarga Dan kali ini pun Aku respect dengan Dia membatalkan Pernikahannya Gak mudah loh Buat wanita independen Seperti ini Masuk dalam hidup Perkahwinan Karena tanggung jawabnya Banyak banget Dan gak mudah Buat calon suami Menikahi wanita Yang seperti ini Calon suami itu Menurut saya Gak harus bisa diandalkan Menjadi Nahkoda Perkahwinan Diandalkan tuh Gak harus materi ya Tapi pola pikir Perilaku Dan kadar Tanggung jawabnya Jadi untuk Anakku di luar sana Pikirkan masak-masak Untuk memilih Nahkoda kehidupan kamu Di dalam perkawinan Lebih baik batang sih Daripada Kapal Karam Sub indo by broth3rmax